Pemirsa pengerjaan proyek pembangunan istana negara di IKN dikebut untuk digunakan dalam upacara peringatan HUD ke-79 Indonesia pada bulan Agustus. Pekerja konstruksi diminta kerja lembur hingga malam hari. Rencana pemerintah yang bakal menggelar upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN menyisakan dua bulan lagi. Pemerintah pun mempercepat proses pembangunan istana negara yang baru di IKN. Seorang pekerja konstruksi istana negara IKN mengaku seluruh pekerja diminta bekerja lebih cepat untuk mengajar target yang ditentukan. Hampir setiap hari mereka bekerja lembur hingga malam hari. Ini buat buah acara ini, buat buah acara ya. Di buru-buru itu maksudnya siang malam, ya lembur sampai 10. Lembur sampai jam 10 malam. Tapi setiap hari itu tambah orang juga. Nambah orang itu misalnya berapa orang gitu Pak? Ya, ada gantung timnya sih ya. Gantung timnya itu ada yang tim amr, tim apa-tim apa gitu. Masa-masa ini nambah orang. Mas, di buru-burunya itu sudah mulai kapan Mas? Ya, ya udah dari bulan. Sudah sebulanan ya? Lebih. Yang awal tahun? Mungkin. Selain menerapkan lembur, jumlah pekerja konstruksi dalam proyek pembangunan istana negara di IKN juga ditambah. Hal itu dilakukan agar pengerjaan pembangunan istana negara bisa tuntas sebelum upacara hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Dari Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Fod Iqbal, Jurnalis NTV melaporkan. Dari Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Jurnalis NTV, 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 Jurnalis NTV.